Halo pemirsa jumpa lagi dengan Kidul official kali ini kita akan membahas gimana cara mengatasi download stoke di Google Chrome Android Oke sebelum memulai trik ini pastikan kalian sudah mengaktifkan fitur resume download untuk caranya sendiri kalian bisa lihat di bagian deskripsi dan disini nanti saya akan memberikan ilustrasi contoh namun sebenarnya tidak tidak relevan ya karena sudah lama mencari atau tidak mengalami bentuk stoke yang penting ilustrasi ini nanti memudahkan kalian dalam memahami terkini Oke kita lanjutkan nah ini saya contohkan saya download ya seperti yang kalian lihat ini posisi saat dan download ini akan saya hentikan seperti ini kalau posisi seduk biasanya kalau kita tekan tombol ini ya tombol resume pause dan resume ini maka dia akan mengulang dari awal lagi dari nol lagi sedangkan kalau ini misalkan dapat berjalan lagi maaf maksud saya kalau kalian tekan tombol resume maka biasanya download ini akan mengulang lagi dari nol nah caranya kalau posisi seduk agar bisa dunduk lagi tanpa ngulang dari nol adalah kalian ke situs download dari file yang kalian setelah itu tadi bukan situs yang lain ya itu yang sama itu sebelumnya nah saya tadi download di yang paling atas karena seperti itu ya kalian download ulang di situs sebelumnya nanti kalau posisi seduk itu biasanya akan melanjutkan dari kalian tadi sudah dapat berapa dan kita ulang lagi sebelum menggunakan trik ini kalian aktifkan dulu fitur rest and download caranya ada di kolom oke kita buka file download nah ada dua file ini kalau posisi seduk asli seduk ini file yang pertama file yang kedua ini hanya akan jalan sekian detik lalu dia akan hilang dan yang seduk file yang pertama ini akan mulai jalan lagi tapi kalau ini kan enggak seperti yang saya bilang tadi ini kan dari lepan ini sebenarnya tidak setuk tapi saya hentikan Oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati